Oke, seperti biasa masih ditemani oleh Bang Ojan. Setelah beberapa hari, Bang Ojan tidak upload video tentang set prop. Karena Bang Ojan sedang sibuk. Sibuk ngapain bang? Sibuk mengumpulin beberapa set prop yang banyak bertebaran di alam goib. Ada yang bisa tembus 144 fps. Ada yang bisa overclock GPU sampai mentok. Tembus tembok. Ada yang bisa atas fps naik turun. Sudah seperti perasaan dia. Pokoknya macam-macam. Bang Ojan sudah mengumpulin beberapa baris kode set prop. Set prop ini real. Bang Ojan dapat set prop ini dari situs android studio dan module magisk. Bahkan set prop ini juga sering ditemukan di barisan kode module magisk. Kalau misalkan tidak percaya, mau saya tanya saja pak RT. Set prop ini jenisnya debug atau debug. Jadi bisa di install di hape android yang belum di root. Bahkan hape android nya masih di dalam boost juga. Itu bisa jadi kalem saja pun. Set prop ini bisa kalian pasang. Itu menggunakan command windows atau lewat pc ataupun lewat komputer. Terus bisa juga menggunakan aplikasi bajigur. Bisa menggunakan aplikasi briefen. Bahkan bisa juga menggunakan aplikasi LADB. Pokoknya pakai saja metode yang menurut kalian paling mudah. Nah kebetulan disini Bang Ojan mau menggunakan aplikasi LADB. Alasannya itu lebih mudah, lebih simple dan lebih cepat. Satu lagi lebih irit. Dan Bang Ojan itu cuma pakai satu hape saja. Karena di hape Bang Ojan ini kan ada fitur yang bernama debug melalui jaringan. Bukan debug melalui santet ya. Kalau misalkan di hape android kalian itu tidak ada fitur debug melalui jaringan. Berarti kalian bisa menggunakan dua hape dan OTG. Atau bisa juga menggunakan command windows. Atau lewat PC, lewat komputer. Oke semoga saja kalian bisa paham apa yang sudah Bang Ojan jelasin. Dan mendingan langsung saja kita mulai tutorialnya. Jangan lupa tekan tombol di atas kalau misalkan suka sama video ini. Thank you. Oke untuk step yang pertama. Kita pasang dulu aplikasi LADB nya. Nanti linknya sama Bang Ojan akan ditaruh di kolom deskripsi ataupun di komentar yang di pin. Nah kita pasang saja seperti biasa. Kalau misalkan sudah selesai jangan dulu dibuka. Langsung saja kita tutup semuanya. Nah untuk step yang kedua. Sekarang kita buka saja aplikasi Stellan atau pengaturan. Kemudian gulir ke bawah cari tentang telepon. Nah kita klik. Kemudian gulir ke bawah cari a bill number. Nah kita tonjokin aja sebanyak 7 kali sampai opsi pengembangnya muncul. Oke kalau misalkan sudah muncul. Sekarang kita tekan kembali kemudian pilih sistem. Kalau misalkan di stock MIUI itu Stellan tambahan. Kemudian kita klik aja advance. Dan kita pilih opsi pengembang atau opsi developer. Kita gulir aja ke bawah. Kalian bakalan menemukan fitur yang bernama ADB melalui jaringan. Nah nggak semua device punya fitur ini ya. Kalau misalkan buat HP kalian yang nggak ada fitur ini. Berarti menggunakan 2 HP dan 1 OTG. Oke kalau misalkan sudah diaktifkan. Kalian buka aja aplikasi LADB nya. Nanti bakalan muncul pop up kayak gini. Cukup dicantang aja. Kemudian pilih OK. Dan aplikasi LADB sudah siap dipakai bun. Nah untuk file set prop nya. Kalian download aja di deskripsi ataupun di komentar yang dipin. Nah jadi filenya itu berbentuk zip. Kalian harus ekstrak terlebih dahulu. Kenapa sama Bang Ojan di jadikan zip? Soalnya kalau misalkan file txt itu di drive sering terdeteksi virus. Nah kalian ekstrak seperti biasa. Kemudian kalian buka menggunakan text editor. Nah di dalamnya itu banyak kode-kode ya. Ini boleh kalian masukin semuanya. Atau kalian pilih satu persatu. Atau mungkin yang kalian butuh aja. Nah di sini juga kalian bisa masukin per baris. Kalau misalkan emang kalian lagi jomblo. Lagi banyak waktu. Lagi ibaratnya lagi nyantai lah. Nah kalian masukin aja satu persatu. Tapi kalau misalkan kalian lagi buru-buru. Mau keundangan. Kalian blok aja semuanya bun. Kemudian kalian pastikan ke aplikasi LADB. Nah jadi model kayak gini. Kemudian tekan aja enter. Bang gimana Bang caranya ngecek. Kalau misalkan kodenya sudah masuk apa belum. Nah caranya kalian tutup aja. Kemudian kalian pergi ke Google Play Store. Kemudian kalian download aplikasi yang bernama Set Edit. Nah kita install seperti biasa. Kemudian kita langsung buka aja. Nah di bagian fitur. Kita ubah menjadi Android Properties. Kemudian kita gulir aja ke bawah. Dan kita cari kode yang kita masukin tadi. Kalau misalkan ada berarti sudah berhasil terpasang. Ingat ya cara ini bakalan hilang. Kalau misalkan HP Android kalian di restart. Ataupun di reboot. Atau ya dibanting juga. Bakalan hilang bun. Intinya kalau misalkan HP Android kalian di restart. Kode ini bakalan di reset. Jadi kalian harus masukin ulang dari awal. Misalkan ada pertanyaan nih. Dari pasukan sabun. Bang kode ini boleh nggak digabungin sama kode Set Prop yang lain. Nah saran Bang Ojan. Kode ini jangan digabungin sama kode Set Prop yang lain bun. Soalnya Bang Ojan nggak tahu. Kalian pasang Set Prop apa aja. Dan fungsinya buat apa. Jadi buat jaga-jaga aja. Biar HP Android kalian nggak ngalamin masalah. Nah sebenarnya penggunaan atau pemasangan Set Prop itu jangan terlalu banyak bun. Semakin banyak kalian menggunakan Set Prop. Apalagi Set Prop ini itu kagak jelas ya. Maka HP Android kalian bakalan semakin panas. Kalau misalkan HP Android non-root udah panas. Duh bun. Nge-lag nya itu udah kayak dikeluarin dari kartu keluarga bun. Ya zaman sekarang itu bukan Set Prop yang dibanyakin bun. Tapi amal. Jadi biar berkah. experienced bait. 醜 walker. 5 5 5 6 Terima kasih.